Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari. Seorang wanita di Kabupaten Goa tewas saat sedang bersantai di Ayunan. Tersangka pembobolan sebuah kafe dan dua orang rekannya di Kota Makassar ditangkap polisi. Seekor kerbau berbobot 80 kilogram terjebak di dalam sumur tua di Kabupaten Maru. Seekor kerbau berbobot 80 kilogram terjebak di dalam sumur tua di Kabupaten Maru. Proses evakuasi pun terhambat karena kerbau sempat berontak saat diselamatkan petugas. Malangnya nasib si kerbau terjebak di sumur tua sedalak 4 meter di Perumahan, BSAB, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maru. Sayangnya, pembobot kerbau yang mencapai 80 kilogram jadi kendala dalam proses evakuasi. Ditambah, hewan besar ini ketakutan dan berontak saat di hampir petugas. Tapi petugas tak menyerah. Selain menenangkan si kerbau dan mengikatnya dengan tali, volume air sumur sengaja ditambah untuk memudahkan petugas menaik kerbau ke atas. Hingga akhirnya perjuangan petugas Damkar Maru membuahkan hasil. Usut punya usut rupanya kerbau terjatuh ke sumur saat sedang mencari makan. Sumur tertutup oleh rumput-rumput liar. Kita diperkirakan rombongan kerbau sekitar kurang lebih 12 ekor mencari makan sampai ke suatu tempat yang diselumuti oleh rumputan. Sumur tersebut tertutup oleh rumput yang liar itu sehingga tidak terlihat. Setelah berhasil dievakuasi dan ditenangkan, kerbau pun langsung dilepas kembali ke rombongan untuk mencari makanan. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Pengantar jemaah haji dipalak 30 ribu rupiah oleh juru parkir liar di depan asrama haji Sudiang Makassar. Pasca kejadian tersebut polsek Biringkayana kemudian mengumpulkan juru parkir yang merupakan warga sekitar. Asrama haji pun telah memasang imbauan parkir gratis di area asrama haji. Juru parkir liar memalak tarif 30 ribu rupiah kepada salah satu pengantar jemaah haji asal Kabupaten Pinerang di asrama haji Sudiang Makassar viral di media sosial. Perempuan tersebut sempat berdebat dengan tiga orang remaja yang diduga juru parkir liar. Saat direkam, jukir liar tersebut kemudian menurunkan harga ke 20 ribu rupiah. Pasca kejadian tersebut, polsek Biringkayana yang Makassar mengumpulkan juru parkir di sekitar asrama haji Sudiang yang merupakan warga sekitar. Setelah ditelusuri, remaja jukir liar dalam video bukan warga setempat, melainkan warga dari luar area asrama haji Sudiang. Ini saya sikapi, saat ini saya kumpulkan seluruh anak-anak yang tinggal di sekitar asrama haji yang memang tiap tahunnya memberikan jasa, layanan, parkiran kepada pengantar-pengantar jemaah haji untuk tidak melakukan hal yang sama seperti apa yang diviralkan oleh masyarakat tadi. Dan alhamdulillah mereka merespon dan mendukung apa yang kami inginkan dan mereka tidak mengharapkan hal itu terjadi kembali. Nah, oleh karena itu, pelaku tersebut adalah ternyata orang di luar daripada warga yang di sekitar sini. Karena warga di sekitar sini betul-betul memahami bagaimana orang-orang yang datang mengantar itu jemaah haji memerlukan pelayanan, keamanan, kendaraan, dan mereka menyiapkan lahan itu. Asram Haji Sudiang Makassar telah memberi himbon, parkir gratis, dan menegaskan tidak ada pungutan parkir di area Asram Haji. Rais Sabuh melaporkan dari Kota Makassar. Sebanyak 450 calon jemaah haji asal Kota Makassar dan Kabupaten Sinjai mengikuti pemeriksaan kesehatan terakhir di Asram Haji Sudiang Makassar. Pemeriksaan kesehatan terhadap tahap akhir ini sebagai bentuk upaya pencegahan dari berbagai penyakit menular. Satu persatu calon jemaah haji tergabung dalam kelompok terbang empat asal Kota Makassar dan Kabupaten Sinjai menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir di Asrama Haji Sudiang Makassar. Pemeriksaan layanan kesehatan tahap tiga ini sebagai bentuk upaya pencegahan dari berbagai penyakit menular, verifikasi data kesehatan, tes kehamilan bagi wanita usia subur, dan edukasi kesehatan. Dalam pemeriksaan kesehatan, jemaah lansia dan berkebutuhan khusus diberikan prioritas melalui jalur khusus. Pertama, jemaah akan masuk, kita sudah siapkan pastrek, yaitu jalur khusus lansia. Namun kalau lansia sudah selesai diperiksa, bisa digunakan oleh jemaah yang sehat. Yang kedua, pemeriksaan dokumen dicocokkan antara pemeriksaan di puskesmas maupun rumah sakit dengan kesehatan yang terakhir, atau ketiga, yang mana kita akan melihat, khususnya yang mempunyai faktor resiko kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kemudian penyakit menular, dan dilakukan juga pemeriksaan kepada jemaah calon haji wanita usia subur. Setelah melakukan pemeriksaan kesehatan, 450 calon haji ini selanjutnya mengikuti pembekalan dan karantina sebelum diberangkatkan menuju Arab Saudi melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Harga sayur-mayur di Kota Parepare melambung pasca banjir bandang menerjang daerah sentra perkebunan seperti Kabupaten Sidrap dan Engkerang. Harga naik akibat sayur-mayur ke pedagang berkurang. Harga sayur-mayur di pasar tradisional lakisi Kota Parepare melonjak naik pasca daerah sentra perkebunan seperti Kabupaten Sidrap dan Engkerang di Terjang Banjir Bandang. Sayur-mayur yang mengalami kenaikan harga di antaranya sawi, kol, wortel, buncis, kacang panjang, dan bayam. Kenakan harga sayur-mayur berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000. Harga sayur-mayur berkisar Rp10.000. Kenaikan harga itu terjadi sejak intensitas hujan di daerah penghasil sayur-mayur seperti Kabupaten Sidrap dan Engkerang mulai tinggi dan diperparah dengan banjir bandang. Akibatnya petani di daerah sentra perkebunan gagal panen. Musing hujan, banjir, itulah dia, lonjak, naik. Stok juga kurang. Kita pesan 10 kilo, 5 kilo, kita pesan 20 kilo, 10 kilo dikasih. Apa pesan yang naik? Pasal banjir ya? Enggak, barang lombo stabil, bawah merah, bawah putih, bagus. Cuma yang naik? Cuma yang naik. Yang sayur-sayurung ya? Banjir bandang sempat melanda daerah Kabupaten Enrekang pada 29 April lalu dan Kabupaten Sidrap 7 dan 8 Mei lalu. Suar di Gatang melaporkan dari Kota Pari-Pare. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Wajau, sebanyak 8 ton bantuan logistik dikirim ke lokasi pencana. Bantuan sebanyak 4 truk ini merupakan hasil sumbangsi dari personel Lantamal 6, warga, dan komunitas sepeda. Bantuan logistik akan dikirim ke Posko Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Wajau. Logistik yang dikirim diantaranya bahan makanan siap saji, obat-obatan, dan pakaian. Sementara berdasarkan data Posko Induk Bencana Sulawesi Selatan, sebanyak 16 orang meninggal dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang dan tanah longsor di tujuh Kabupaten. Kita akan kirimkan ke wilayah Kabupaten Wajau, Sulawesi Selatan. Karena informasi dari Posko Utama BNPB di Belopa, itu sudah banyak bantuan dukungan untuk logistik, sehingga untuk logistik yang akan kita kirim hari ini, kita akan drop ke Kabupaten Wajau, yang terdampak bencana alam juga, banjir dan longsor di Kabupaten Wajau. Untuk logistiknya berbagai macam bahan makanan dan bahan-bahan keperlengkapan pribadi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita atas nama rekan yang bertugas saya Prisilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!